Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kali ini saya akan unboxing dan juga review paketan yang sudah datang ini saya beli di Bualapak dan ini tokonya tempatnya di Jember, Jawa Timur ya dan ini isinya ada beberapa macam barang nanti kita buka sama-sama ya oke saya akan buka dulu ya packingnya bagus sekali ya kokoh dan juga rapi jadi tidak khawatir barang kita rusak ataupun ada kendala di dalam paketnya ya oke kita buka kuat sekali packingnya lumayan sulit ini lapisan pertama akan kita buka oke guys kita rusak packingnya guys ya oke ini masih belum ya masih satu satu lagi yang akan kita sobek-sobek ini ya berlipat-lipat pengamanannya guys wow mantap sekali ya 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 yakinnya benar-benar juara guys loh satu dua berlipat-lipat Apa isinya ini kita lihat Oke Ya Ini ya isinya guys Oke teman-teman Ini ya Sudah Mulai terlihat Isi dari paketan kali ini Ya Wah Apek juga ini Satu kata buat packingnya Mantap Ya guys Teman-teman lihat sendiri ya Packingnya sangat luar biasa Aduh Sari cutter sampai gunting Keluar semua Oh ini elko bro Elko guys Ya Elkonya Elko Dan yang ini apa Saya juga lupa Pesan apa kemarin Kita buka saja ya Oke Ini ada PCB Sekarang Ya CP Elko Dan ini Ini Driver ya Oke teman-teman Driver Dan satu lagi Satu lagi Isinya juga Macam-macam Dalam plastik ini Oh ini ada Itu ya teman-teman Mika Mika buat final Toshiba Ya Terus disini ada Resistor Juga kapasitor Dan Ini Potential A plus Yang bagus ini ya Oke Kita rapkan dulu Kita rapkan dulu Nanti kita Ulas sedikit ya Oke teman-teman Inilah barang-barang yang Saya pesan kemarin Ada beberapa macam ya Ini PCB power supply Untuk Dua buah elko Yang ini Untuk 4 elko Tergantung Kebutuhan kita Mau pakai yang mana ya Ini akan saya pakai Dua-duanya juga Nanti Dan Disini Ada Mika Untuk PCB Untuk Transistor Toshiba SC5200 Ya Dan Disini Ada Driver OCL 150W Stereo Yang Transistor Drivernya Ini Menggunakan TIP31 Dan juga TIP32 Oke Seperti ini ya Drivernya Cukup bagus Dengan ini Merknya Nanti Akan saya review Kalau Driver ini Saya rakit Seperti apa suaranya Nanti saya akan Sebuatkan juga Videonya Cara Merakitnya Seperti apa ya Ikuti terus Yang penting Channel ini Selanjutnya Ada Dua buah Elko Merk Netison Ukuran 10.000 Mikro 80V Ya Harganya 21.000 Satu Biji Jadi Diji Ini Dua 42.000 Oke Yang Murah-murah Saja ya Jadi Lebih terjangkau Nanti Harganya Kemudian Bagus Hasilnya Ya Saya akan Gunakan Trafo 5A 32V Nanti Rencananya Dan Selanjutnya Disini Ada Beberapa Macam Barang Juga Kapasitor Ini Saya nanti Gunakan Untuk Di Input AC Atau Kita pasang Pada Trafo Nanti Ya Fungsinya Untuk Merdam Atau Untuk Apa Agar Bunyi Tidak Jeduk Waktu Power Kita Matikan Biasanya Kalau Power Dimatikan Di Specker Akan Muncul Suara Jeduk Seperti Itu Ya Nanti Setelah Pemasangan Kapasitor Ini Bunyi Jeduk Sudah Tidak Akan Ada Lagi Ya Karena Puncakan Arus Nanti Akan Dirdam Kapasitor Ini Seperti Itu Dan Juga Ada Tensio A Plus 50K Nanti Saya Gunakan Untuk Tensio Power Ya Saya Sudah Pesan 2 Ini Dan Juga Ada Resistor Transistor Ini Kurangnya 10 Ohm Nanti Rencana Saya Pakai Untuk Basisnya Transistor Final Ya Jadi Seperti Ini Barang Barang Yang Sudah Saya Beli Dan Selamat Sampai Tujuan Tidak Ada Yang Kurang Tidak Cacat Ya Untuk Teman Teman Yang Akan Merakit Power Diteriran Dengan Terlaku 5A Sepertinya Speknya Nanti Kalau Untuk Yang PCB Bisa Pakai Yang Ini Dan Ini Ini Elkonya Kita Nanti Sampungkan Disini Ya Dan Juga Nanti Disini Sudah Saya Siapkan Sekun PCB Yang Sudah Saya Ulas Pada Video Yang Lalu Ini Sekun Ini Nanti Saya Pasang Pada PCB Power Supply Disini Nanti Saya Pasangkan Sekun Ini Ya Seperti Ini Nanti Masanya Mantap Sekali Praktis Dan Lebih Bagus Ya Oke Sekarang dulu Video kali ini Jika Jangan Tanyakan Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Jangan Lupa Like Share Dan Subscribe Terima 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 Assalamualaikum Warah Wabarakatuh